Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel BOWO SGM Bojonegoro Yo kali ini saya berada di tengah hutan Ya hutan kecamatan Ngambun Kabupaten Bojonegoro Nah ini saya akan masuk menuju kampung desa Yang terpencil yang ada di tengah hutan Bojonegoro Jawa Timur teman-teman ya Nah ini jalannya menuju masuk kampung kolongan dan ngelambangan Yang terpencil di tengah hutan ya hutan Jati Bojonegoro Sebelum saya menuju ke kampung Jangan lupa ya dukung channel saya Dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman ya Supaya bisa tahu update-update video saya selanjutnya Yuk kita jalan menuju ke tengah hutan ya teman-teman Menuju ke perkampungan kolongan dan ngelambangan Kampung ini Dulunya itu disini jalannya itu makadam semua teman-teman Karena perubahan zaman, kemajuan zaman Jadi mungkin tengah hutan ini sekarang sudah berubah menjadi aspal ya Ya nanti saya akan masuk ke dalam kampung ya Mengendarai sepeda motor bit ini teman-teman Ya menggunakan bit ini Nanti saya akan masuk ke dalam kampung sana ya Nah itu kampung terpencil di tengah hutan Bojonegoro teman-teman Nah itu Arahnya ke sana Nanti saya akan coba masuk ke sana Menggunakan naik sepeda ya Karena jauh berada di tengah hutan Yuk kita berangkat menuju di kampung terpencil tengah hutan teman-teman Let's go Ya di dalam hutan ini Ada dua kampung teman-teman Yaitu sebelah kita nanti di depan Kalau kita belok kiri Ke kampung lambangan Ikut ngasem Kalau belok kanan Ke kampung kalungan Ikut kecamatan ngambun teman-teman ya Yuk kita ikutin terus Simak terus Video saya ini Sampai habis teman-teman Nanti kita akan Mengupas tentang Cerita-cerita kisah-kisah yang ada di pedesaan Di dusun ngelambangan Nah ini kita sudah sampai ya teman-teman Yuk langsung Ya seperti ini Di kampung pedesaan ngelambangan Desa setren Kecamatan ngasem Bojonegoro Teman-teman ya Nah disitu terlihat Pegunungan Nah ini ada jagung yang sudah kering Banyak hutan-hutan Nah itu disana juga terlihat Pegunungan Pandan ya Itu pegunungan perbatasan Dari Bojonegoro dan Madiun teman-teman Nah itu kelihatan Kelihatan ya Yuk ini kita coba Jalan lagi Nah seperti ini Suasana yang indah Yang asri Banyak pepohonan Di kampung ngelambangan Desa setren Kecamatan ngasem Bojonegoro Jawa Timur Teman-teman ya Ya kita Coba Nah disitu Banyak sekali Yang namanya Disini Hewan-hewan Suara burung Suara kambing Wadus Sapi Nah Nah ini teman-teman Disini ada yang namanya Kambing Nah ini Disini banyak sekali Yang namanya Peternak kambing Peternak Sapi Nah ini Sangat adem ayem Di bawah Pohon mangga Nah ini Kupingnya panjang Teman-teman Nah ini Kita lihat Nah disini ada Aktivitas warga Ngangkutnya apa pak Ini Wadi 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 kali Wadi 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 Pintan pak Sak 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 dam napa Sak Oh sak Sak Sakan Tengah tepak Tengah tepak Pintan Sekiranya Sak kirim Hmm Oh Gih Nah Ini pak Napa Nak Merikop Kalimas Tapi Nak sepeda sakit-sakit ya Mere pedah metik ya dan metik anak dalam nganu kan gak banyak sepeda Hai nopo bedah seng persenelangan Hai tapi untuk malam ini nah ini temen-temen kampung pedesaan dari ngelambangan yang sangat aman tenang damai ya banyak suara-suara hewan-hewan burung kambing sapi nah itu juga ada lembu tahu itu lembu pegon atau jenis itu pegon apa jenis pegon harus kalih wangi jelur Pak Oh jelur doyo stak dunga Oh Sumpen batikata Pak batikata nanti kok ngingung manuk perkutut bereng kewanaan Pak lalu gada gangsal Pak Tenggriyo berkututnya gada gangsal ngak sering ucil di pangan tikus Oh ya yang wasis isom benggang nanti temen-temen pakan pedes atau pakanan dari kambing ini orangnya juga beternak ayam ada jagung digandul-gandul keloboti punya burung perkutut juga lebih apaan ya mbaan ogen nenggo mendo nenggo Oh dasar ngarit singar gitu tunai Oh putu namu berarti namu nunggoni lah nunggoni makan makannya ngelai temennya tapi Tenggriyo dikirim ponaan ya mba timpon simak Kiyamba geseng yoga-yoga ini jena gpon-pon gedah yoga setunggal pintar Pak ygani jeneng kalih-kalih sejala kawin Oh, ngelampin semua dari Ngambu atau tidak? Iya, tidak Jadi, ngelampin itu celaknya Karangmangu, bukan? Iya, saya kecil ini Ngerapah? Ngerapah saya tanya Sengon Sengon dan Sengon, ngerapah belakang itu sekurang Sekurang-kurang Iya, kalau ngelampin itu dukanya kuatang atau sedikit mundung-gundang Kadah, Pak Tidak pedih sedih, Pak, saya kecil ini tidak? Tidak Pak Sinten nama ini juga? Pak Supeno Pak Supeno Nah, ini Sapi ini Pak Supeno Ada dua ekor teman-teman ya Sapi pegon Nah, ini Pak Supeno ini hidup sendirian Kerjanya sehari-hari cuma nungguin dari sapi, ayam, pambing Nah, itu Jadi, tiap hari juga dia dikirim anaknya Dari rumah ya Dikirim makanannya Nah, dikirim mungkin putune Konaane Anaknya Nah, seperti ini suasana kehidupan di ngelambangan Dan Ya, desa setren Kecamatan Ngasem Bojonegoro Jawa Timur Temen-temen Nah, banyak sekali Hayam-ayam Di sini ya Nah, ini Ini Karena suasananya siang hari Lagi haus Nah, di situ ada warung kopi Ada warung es Saya mampir dulu ke warung es Nah, ini di sini Ada warung kopi Nah, warung kopi di ngelambangan setren ya Ini warung kopinya cukup terkenal dengan nama warung kopi Mbak Win Mana ini Mbak Win nya? Nah, ini Mbak Win nya sembunyi karena malu-malu Ya, setelah kita masuk Ke lokasi kampung ngelambangan Ya, seperti ini Suasana asri Pedesaan kampung bumi ngelambangan Bojonegoro, Jawa Timur Temen-temen ya Nah, suasana angin semilir Sejuk Nah, rumahnya masih jarang-jarang ya temen-temen Nah, ini banyak sekali Pemohonan jagung Tanaman jagung ya Yang suasananya Sangat indah Nah, habis dari sini Kita nanti akan ke kampung desa Kalongan ya temen-temen Nah, seperti ini Ada pegunungan Ya, di sana juga terlihat Pegunungan Pohon-pohon Yang sangat Indah Yang sangat Dari Tengah 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 Suasana kampung Pedesaan ngelambangan Yang sangat Tenang Damai Ya Nah, banyak suara-suara hewan Burung berkicau Alam Pesona, alam yang sangat indah ada banyak pegunungan ya seperti itu disana juga ada rumah yang terpencil di tengah hutan ya itu ya teman-teman ya kita nanti akan coba menuju ke desa kalungan sana yang terpencil di tengah hutan situ ya ya ini masih suasana lahan persawahan yang kering belum ditanamin lagi ya ini selamat menikmati wah ini nampas lagi tapi ini nampas lagi tapi ini nampas lagi saya sudah belajar ya Allah ini di lobo di Youtube yang kamu ambil bapak ini tak angkro ibu-ibu mantentor yuk kita coba menuju turun ke bawah menuju aliran sungai yang sangat indah sangat jernih ya nah kita ngerusuk-ngerusuk nah seperti ini jalan medan turunnya ya nah banyak rumput-rumput alang-alang nah pepohonan di teping-teping ya nah kita menuju turun ke sungai ini nah ini sungai yang sangat indah airnya jernih ya nah seperti ini kondisi di sungai ngelambangan ya alam pesona keindahan dari sungai ngelambangan konon kabarnya dulu sungai ini banyak yang namanya bulus atau kura-kura cuma dari perkembangan zaman sekarang sudah punah dan disini masih banyak juga yang berburu ikan garengan macan rembah kidang nah kalau kidang masih ada ya teman-teman suara gemuruh air kemericik membuat suasana pikiran hati jadi tenang dan damai karena suara itu bisa membuat hati kita pikiran kita jadi relax di kali ini ya sungai ini banyak sekali berbatu-batuan ya ada yang agak aneh disini juga ada berbatu-batuan yang kayak bersisik ya seperti ini banyak sekali berbatuan-batuan yang membentuk sisi ikan seperti ini berbatuannya yang sangat unik yang sangat menarik seperti ini berbatu-batuannya suara air kemericik bikin hati tenang pikiran damai ya suasana pedesaan kampung lambang yang nan elok banyak batu-batuan yang ada di sungai ini nah pohon-pohon di teping-teping juga sangat menarik hijau suara burung berbatu-batu-batu berbatu-batu Terima kasih telah menonton!